Panik gitu, gelisah dan itu aneh Dug degang gitu Keluar klingat dingin Aduh, udah pokoknya Disitu keluarga bisa liat Sesuatu yang aneh Dan akhirnya gue ngomong bahwa Makanya nikah biar nanti stabil Eh, yang ada juga orangong Kawin, udah tua lu hanya Endra Brookman, gak nikah-nikah karena gak suka cewek kali Lebih dari 20 tahun di dunia televisi Apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar Oke then, let's spill the tea Spill the tea, hari ini spill the tea-nya Kita benar-benar mau ngerumpi banget Atau teman aku yang seumuran Akan ganteng, Indra Bruckman Oh dia ketawa sih, kenapa gak setuju Semuran itu loh, kayaknya kesana tuh Kayak umur 45 ke atas gitu Apa umur berapa? 41 ke atas Duh, cuma beda 4 tahun ya Eh lumayan loh itu berarti Iya sih 5 tahun aja, ada yang berdekat 50 Jangan 5 tahun, sebulan aja kita bisa berantem Eh tapi ngomong-ngomong ya Kemarin yang mencengangkan dari seorang Indra Bruckman Itu adalah ketika akhirnya dia cerita Kenapa dia jadi kurus Dan ada lagi nih Aku tuh baru, baru, baru nge Aku tuh maksudnya kayak Masa sih? Dia tuh selalu pernah cerita Aku tuh gemeter loh Kayaknya kalau syuting tuh Kayak tergantung-gantung dingin gitu Kita bingung, ih lebay banget sih Indra Bruckman gitu ya Seorang aktor dari tahun Berapa Bisa-bisa di wawancara stress gitu Kan aneh ya Ternyata itu adalah sebuah simptom karena hipertiroid Tapi sebenernya memang dari zaman dulu juga kalau di wawancara itu pasti ada timbul ketakutan Cuma memang keadannya dikit Nah kalau sekarang tuh kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu Itu kayaknya kayak orang paranoid Itu udah gak make sense deh pokoknya Gak pada saat itu tuh aku pernah wawancara Waktu itu kan terakhirnya waktu ada anaknya Ahmad Dhani Yang si tiba-tiba si siapa tuh yang main GGS Ngomong kalau dia OCD Oh iya iya si Aliado Nah itu kan langsung gue bilang Kayaknya gue OCD deh waktu itu sempat ngomong gitu Cuma mungkin gak-gak gitu Karena memang simptomnya sama Jadi kayak Takut-takut stress, kepikiran gitu Iya kayak didekatin orang tuh takut Ada yang minta foto bisa gemeteran gitu Terus juga kayak didekatin orang tuh bisa keluar keringat dingin Badan gemeter Itu kan kayak sesuatu yang aneh ya Kalau kita ceritain juga sama orang pasti orang Lu kan aktor biasa berhubungan dengan banyak orang Kenapa lu bisa separanoid Ini kan itu kan lucu jadinya Cerita orang juga orang gak percaya ya? Dan gue juga bukan tipikal orang yang suka menceritakan apa yang terjadi Apa yang lu rasain tuh gak? Enggak Kecuali memang mereka ngeliat sendiri Dan kebetulan juga keluarga Waktu itu kan kita sama-sama pergi ke sebuah restoran yang punya adik doang Dan gue menunjukkan tempat itu Karena tempat itu bagus Akhirnya kita pergilah ke daerah Bintaro situ Begitu kita selesai makan Gue di luar biasa kan Tiba-tiba adik doang datang dong Dan gue takut Ada adik doang Langsung keluar keringat dingin dan Kayaknya apa ya Panik gitu gelisah Dan itu aneh Deg-degan gitu Keluar keringat dingin Aduh udah pokoknya Disitu keluarga bisa liat Sesuatu yang aneh Dan akhirnya gue ngomong bahwa Ini kayaknya gue ngawajar deh punya perasaan kayak begini Kok tiba-tiba Ada rasa takut Ada rasa gelisah Ada rasa Kayak Apa ya Sesuatu yang memang gak pernah dirasain selama ini Jadi kalau dia juga ngobrol tuh lu rasanya pengen kabur aja gitu ya? Pengen kabur bahwa aneh Eh please lu jangan ngomong sama gue Lu pergi deh jauh-jauh Luh cepet deh Udahan deh Udahan gitu Jadi waktu terakhir luwawancara gue tuh lu udah kayak gini ya Gitu ya Jadi kayak Aduh-aduh nanti dia nanya apa lagi ya Aduh-aduh nanti pertanyaannya apa lagi ya Itu kan aneh kayak begitu ya Memang ada sih waktu itu juga sebelum kejadian itu Memang perasaan kayak gitu ada Cuman porsinya sedikit Jadi gue wajar Eh gue anggap itu sesuatu yang wajar Tapi kalau kemarin tuh kayaknya Lebih Apa ya Gue kayak orang sakit Maaf sakit jiwa gitu Kayak ada something yang disini gitu ya Ya something sesuatu yang mendadak Yang Entah itu datang dari mana Tiba-tiba Bek aja muncul Sempat khawatirnya tadi OCD Menduga OCD Terus abis itu apa Takut mental Mental illness Iya mental illness Makanya kita pergi ke psikiater Psikiater Terus khawatir apa lagi Jangan-jangan apa nih Khawatir karena takut Kerasukan Keadaan ini tuh akan berlanjut Sehingga kita gak bisa yang namanya lagi Shooting Shooting sinetro Ada muncul kekhawatiran Karena pernah waktu itu juga Ada beberapa temen wartawan Ke kopi Kopi shop gue Terus udah gitu Mereka minta wawancara Cara mendadak Gue paksakan Pada saat diwawancara Di pertengahan Mendadak Kemuteran Jantung Takut pokoknya Akhirnya gue bilang Mbak boleh gak minta tolong Ini wawancaranya kita pending dulu Karena saya kondisinya lagi kurang baik Waktu itu belum berani ngomong Sama orang-orang Bahwa Gue itu lagi menderita sesuatu Dan untungnya wartawannya mengerti Dan akhirnya video itu dihapus Oh gitu Kalau itu videonya belum dihapus Itu ada buktinya gue lagi ketakutan Wartawan mana sih ntar gue minta deh MNC Serunya Tapi sekarang udah gak ketakutan gak nih Gue juga ngobrol Jangan-jangan lo pengen pulang Kalau dulu tuh memang kita gak bisa Untuk ngobrol secara begini nih Intens nih Tetap mata Terus juga Pasti Enggak gitu ya Gue gini-gini-gini Banyak gestur-gestur yang Memang gak nyaman Untuk ngobrol tuh memang gak nyaman Jadi lebih rasa takut Rasa takut Rasa takut Takut Itu yang dirasain Jantung itu kan berdebar lebih kencang ada kepikiran bahwa kamu punya sakit fisik yang lain gitu gak sih sebagai pemicu? ada sempat kepikiran gitu gak? Parkinson ya jadi udah simptomnya tuh bentuknya takut masih ditambah lagi beneran takut ini karena apa gitu biasanya kan kalau kita grogi itu kita harus tau grogi karena apa apakah karena gue gak cukup pintar kah? takut gue gak bisa menjawab pertanyaan dengan baik kah? apakah gue gak cukup ganteng? which is gak mungkin ya kan? kadang-kadang perasaan itu tumbuh tapi sedikit sedikit kadang-kadang kok bedak gue keputihan ya? oh itu ada ya? tapi itu pasti bisa diatasi bisa diatasiin gak ada masalah gitu karena lighting di studio itu pasti bagus gitu tadi pertanyaannya apa? jadi kamu tuh udah itu simptomnya khawatir masih ada juga kekhawatiran penyebabnya apa gitu kan? kamu ada bilang tadi bahwa kalau kita grogi kita harus tau kan penyebabnya apa? iya penyebabnya apa? kalau ini memang apa ya? sesuatu yang diluar dari nalar aja memang emosi itu kan memang sesuatu yang gak bisa terima nalar kan? kadang-kadang bertentangan gitu yang seharusnya kita tahu kita seharusnya diam ini keadaan bukannya keadaan baru keadaan yang memang kita sudah pernah hadapi dan sering sekali tapi kenapa kita masih takut tuh menghadapi itu? itu yang mengganggu banget mengganggu banget karena dulu itu awal-awalnya ya jadi pertama kali berasa itu jalan beberapa langkah itu kok sesek nafas kayaknya gue covid deh karena kan punya coffee shop itu kan kita banyak berhubungan dengan banyak orang takutnya kan kena lambat laun rambut kok rontok? aku pikir karena kerontokan biasa kita juga sering kan rontok rambut gitu udah aja itu gak terlalu dipikirin ganti sampo lah terus udah gitu lambat laun ketemu orang kok kayaknya gelisah ya? setiap ada yang ngajak foto makin kesini kok makin takut badan gemeteran gitu mucaknya pada saat shooting session TV itu yang gemeterannya kayak orang menggigil untung Denny Cagur baik gitu itu kan acara yang lucu-lucuan lucu-lucuan lu gak bisa dalam keadaan menggigil untung Denny Cagur tuh yang ngerangkul, ngajak kita untuk main tapi gak bisa pada saat itu dan akhirnya berpikiran bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang salah sama diri gue tapi gue berpikir bahwa waktu itu OCD ada gangguan kejiwaan akhirnya pergi ke psikiater ternyata psikiater kayaknya ini bukan apa yang terjadi sama diri gue dah pergi ke dokter sarap karena takutnya Parkinson kan dokter sarap bilang kamu kayaknya bukan Parkinson ini kayaknya tiroid soalnya badan kamu tuh turun secara drastis coba deh cek darah dulu dan bener hasil cek darah menunjukkan bahwa hipertiroid hipertiroid jadi apa tandanya dilihatnya dari apa harusnya berapa jadinya ternyata lu berapa hipertiroid itu adalah kelebihan produksi hormon tiroid di dalam badan dan efeknya itu membuat metabolisme itu bekerja lebih cepat ekstra lebih cepat jadi jantung itu berdebar-debar karena badan kita tuh gak bisa untuk istirahat bahkan pada saat tidur saat tidur badan panas dan itu keluar keringet dibanta dan di selimut itu basah gitu jadi kebayang kalau analoginya kayak orang treadmill 24 jam jadi makan sebanyak apapun gak akan bisa gendut hilang tuh malah itu akan jadi makin kurus tapi bisa tidur? bisa tidur yang gak? karena gue memang dari dulu mindsetnya seberat apapun masalah gue apapun yang dihadapi tidur masalah nomor satu kalau waktunya tidur, tidur untung bisa tidur ya untungnya bisa tidur kalau kalau gue yang tidur terus keringetan gue bisa gini wah udah mau menepuk segini untung gue gak ya untung gue gak ya untung kamu laki jadi tidak ada kekhawatiran itu ya kalau aku perempuan mungkin akan lebih gila kalau yuk diparanoitian nih iya kan jangan-jangan gue menembus iya kan, udah banyak itu ketakutannya tapi kan kamu kan juga orang termasuk orang yang sensitif ada ketakutan wah gue dikirim apa nih sama orang gitu gak yang tidak kesat mata gak sampai berpikiran begitu karena gue orang yang kuat ya gue akan tahan dengan yang gitu-gitu secara kan gue rajanya gitu-gitu oh jadi gak ada kepikiran bahwa ini hal-hal gaib gitu gak ada ya karena efek paranoid ini sebenernya sudah dirasakan dari zaman dulu cuman itu tadi dibilang bahwa kadarnya sangat kecil dan gue sendiri menganggap bahwa itu sebagai bentuk kekhawatiran yang sangat wajar pada saat kita bekerja sama baru dengan orang di lingkungan baru ada rasa dudukan itu itu sesuatu yang semua orang juga ngalamin gitu tapi memang kadarnya beda sekarang ini ini namanya nervous kalau kita menghadapi sesuatu yang baru sesuatu yang kita belum pernah punya pengalaman sebelumnya memang kita pasti akan deg-degan nervous kalau bicara depan umum misalnya audiensnya baru nervous itu kan hal yang wajar hal yang wajar kayak ini waktu pertama kali Indra Berukman diwawancara saya yang pertama jini-jini saya berfront dengan Diana Pukki waktu itu saya memerangkan sebagai bagus sebagai teman jini ini wawancara pertama ya saya yang kedua masih di persekitaran saya main sama Tiana nah ini apa yang gue omongin itu kasihan ya karunya ini merasa nyati yang bagus pengucapan atau artikulasi yang baru ini fresh from the open ya polos kasihan loh sampai sekarang juga masih polosnya ada ini belum operasi rahang ya? belum orang itu operasi gigi aku operasi rahang loh nah rahangnya masih cabai belum keliatan gigi ini ya kan benar-benar masih belah tengah masih ori belum kena sentuhan dokter-dokter mutakhir tapi waktu wawancara itu itu kan nervous tuh karena baru pertama kali wawancara itu gak seberapa dibandingkan yang kamu alamin ini gak ada apa-apanya kalau ini gak keluar keringat-tingin ya enggak cuma deg-degan doang biasa gitu ya deg-degan biasa aja kalau ini gitu karena kerja jantung tuh memang tiga kali lipat kayaknya kayaknya kalau jalan tuh kayak capek makan jadi lebih banyak dong? makan, makan memang gue hobi makan dari zaman dulu kan begitu makanya kadang-kadang gue tuh yang namanya kurus kurus gendut, kurus, gendut itu hari yang biasa udah sering banget jadi begitu misalkan ada berita gue ini belum kurus lah dari dulu juga gue kurus kadang-kadang kadang-kadang gendut kadang-kadang kurus pada saat gue gendut gue muncul di TV ada tawaran jadi yang dilihatnya tuh yang gendutnya sebenernya yang kurusnya tuh udah sering gitu sering ya tapi berturun berapa kilo waktu itu? 10 kilo dalam waktu? dalam waktu bertahap sih ya kita kan gak pernah nimbang-nimbang terus karena memang gak ada kebutuhan untuk nimbang perempuan ya bukan cewek ya cewek kan tiap hari ya gak, lagi pulang kan gak syuting juga dulu pada saat syuting memang kita nimbang tiap hari olahraga tiap hari karena harus maintain kan kalau sekarang kan gak ada kebutuhan sadar bahwa makin kurus? sadar gak? banyak orang yang ngomong banyak orang yang ngomong karena orang-orang ngomong itu kok makin kurus? ih, gue malah seneng karena memang itu cita-cita gue dari zaman dulu maka tetap bisa kurus gitu kan? bisa kurus kalau dulu kan pake botok dudududududu singarahannya botoks guys no operasi jadi karena orang ngomong baru kamu sadar? karena iya karena orang ngomong baru sadar bahwa oh iya ternyata gue kurus pas buka baju eh iya iya gue kok kurus ya ini salah ada tulang-tulang keliatan? iya karena sebelum puasa itu kan olahraga rajin banget hampir tiap hari olahraga udah mulai ada ototnya tiba-tiba pas puasa buka baju gitu kok nyadar kok badan kok kayaknya tulang pada nonjol gitu itu masih belum curiga tuh ada apa-apa? belum belum berasa ada sesuatu yang aneh iya tapi belum periksa ke dokter waktu itu tapi udah nervous udah nervous ini ada foto nih yang postingan dia nih aku sampe nyari-nyari ya postingan Indra postingan Indra ada yang aku komentarin lagi aku kan dia ada tuh postingan rambutnya putih lagi waktu itu di chat putih ya terus kurus banget terus aku bilang gitu wow model kurus dia jawab tapi aku pucet kak rambutnya putih rambutnya gak putih sih tapi dia ngadep matahari jadi keliatannya putih terus mukanya pucet gitu tapi kayak gini lah orang-orang itu ya kadang-kadang gak ngerti ini teknologi udah canggih mata sipit aja bisa jadi belok apalagi muka warna kulit yang merah bisa jadi putih kenapa harus pada komentar ini pucet-pucet ya karena pake aplikasi gak gak ini emang kamu sengaja pake aplikasi jadi pucet apa emang kamu pucet sebenernya karena memang cari tune warnanya bukan untuk cari pucetnya ya dan jadi bahan omongan gak sih oh emang gak sengaja karena emang tune-nya suka tune cintanya instagramnya mau supaya rapi gitu ya filternya sama kan kita pake lightroom ya tapi jadinya di muka dia begini gitu kan tapi itu emang lagi kurus-kurusnya itu lagi kurus-kurusnya ya dan gak suka sebenernya kamu suka sebenernya kalau muka suka begitu tapi kalau ke badan gak karena kan celana jadi pada longgar udah gitu kita ngeliat badan kita yang biasanya berisi itu tiba-tiba kurus begitu kan agak khawatir juga agak khawatir nah terus ya ini menarik juga abis itu dia posting dia cerita nih waktu di wawancara sama rumpi ya akhirnya kan dia cerita tuh padahal sebenernya itu tidak ada di konten kita tidak ada tidak ada tiba-tiba pada saat iklan kan iklannya panjang tuh ya Alhamdulillah dia cerita tau gak gue kan pernah tuh gue pikir gue Sidi ternyata kalau gue periksa gue gini-gini gini oh itu wak soalnya sebenernya dapat cerita juga bahwa dia tuh nervous kalau di wawancara gitu kan ada apa nih Indra bro udah lama gak syuting apa ya udah gak laku lagi makanya gak biasa gitu kan ternyata dia hipertiroid makanya langsung set cerita itu langsung viral ya langsung viral dia cerita juga di repost di instagramnya sekaligus udah bilang nih untuk orang-orang yang sudah menuduh gue macem-macem ayo lo udah minta maaf sama gue iya kan iya karena kan banyak orang yang berkomentar yang katanya gue pakai obat-obatan lah terus gue mendalita penyakit yang menular lah kayak orang aid aid apa maksudnya aids gitu kan kita akhirnya jadi kepikiran kan aduh kok begini ya orang-orang ngomongnya apa jangan-jangan gue begitu juga gitu akhirnya kan jadi masuk sugesti dan itu kan nyiksa gitu sementara kan kita pada saat itu belum tahu apa yang terjadi sebenernya karena kita tahu bahwa yang kita pikir yang gue pikir gitu karena sepedaan karena lagi capek kemarin ngurus kopi shop karena mungkin lagi sedih sama nyokap karena sampai sekarang gue masih kadang-kadang suka nangis kalau ingat nyokap karena itu jadi dapet komentar begitu tuh kayak gak terima mau ngelawan tapi mau ngelawannya gimana gitu jadi kayak ketahan jadinya jadi itu menambah lagi beban menambah jadi mungkin itu yang membuat gue tiru tiruannya makin parah udah dia ada gejala hiper tambah lagi kesel jadi itu yang berat adalah karena gak tahu kenapa itu ya gak tahu kenapa orang kok berpikiran kok bisa begini gitu ngomongnya sementara lu gak tahu apa yang terjadi sama kehidupan gue gitu kalau orang bisa begitu kejam walaupun memang itu udah resiko dari pekerjaan ya seharusnya kita bisa bisa menanggulangi itu semua tapi kan mereka juga lupa bahwa gue juga lupa bahwa gue juga manusia yang kadang-kadang emosi lagi gak stabil dan mungkin karena hormon tiroid itu juga yang bikin lebih sensitif lebih sensitif ditambah lagi ada dua kejadian tapi gak usah dibilangin ya tadi satu udah dibilangin ada dua kejadian penting yang membuat gue juga menambah beban pikiran satu masalah cafe satu lagi ada masalah dengan tamu di cafe itu yang berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama tapi akhirnya gue merasa kayak ditipu jadi banyaklah masalahnya disitu masalah bisnis ada masalah keluarga baru ditinggal ibu ada kesedihan ada plus jadi makin-makin makin-makin cerita dengan orang dengan mudah bahkan dengan teman dekat gitu jadi baik kalau misalnya ada pemikiran merasa kayak gue kayak dibodohin ya gue kok kayak dikurang ajarin gitu itu lebih baik dipendang gitu tiroid pun sama kalau memang mereka gak bisa lihat keluarga secara langsung betapa gue menggigil pada saat itu gue juga gak akan cerita kalau lu gak cerita juga lu gak akan cari bantuan mungkin gue akan mencari bantuan sendiri tanpa keluarga tau seperti yang sudah-sudah selama ini jadi yang kemarin memicu lu akhirnya mencari bantuan ke dokter pertama kali tuh adalah karena karena gue menggigil di depan keluarga gue itu 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 kenapa harus nunggu keluarga liat baru kamu ke dokter karena pada saat itu apa ya karena belum berpikiran ini efeknya akan melebar kemana-mana keluarga nanti khawatir keluarga nanti akan khawatir itu juga ada kemungkinan gue gak akan bisa syuting lagi itu kan yang paling parah gitu sementara kayaknya apa ya keluarga juga udah tau sedikit banyak soal kondisi ini karena waktu itu juga sempet ada food blogger datang ke coffee shop untuk bikin konten dan gue udah ajak syuting dan gue menggigil juga gitu kenapa ini aneh nih akang gitu ya kan kita malu sendiri kan maksudnya kalau kita grogi sama seseorang itu harus tau alasannya apa apakah dia lebih cakep apakah dia lebih terkenal apakah dia lebih eksis harus ada alasannya ini gak ada alasannya gak ada alasannya gini cakep gue masih cakep ya kan terkenal gue terkenal apa gitu kan apakah dia nakutin gak nakutin biasa aja apakah dia orang asing gak sering ketemu gitu kan iya sih stress ya nuang ke ini gini nih nuang susu ke cangkir bisa begini eh gue bilang kenapa badan gue begini ya gue bilang stop 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 tarik nafas dulu mas Ika kak gue kenapa ya kak lu grogi lu grogi katanya ya gue grogi kenapa lu groginya kenapa harus jelas alasannya kalau kita takut sama hantu kita tau kenapa takut anak hantu kan ada alasannya gue bilang ini sama anak-anak baru kenapa gue harus grogi harusnya mereka grogi sama gue tapi kenapa gue punya perasaan kayak begini kak ya kenapa Ika ya grogi ya gue udah tau kata Ika ya mana gue tau lo grogi kenapa dia kesel gue juga kesel sama dia gue ngomong grogi gue grogi kenapa gak bisa jelasin juga ya ampun mana kondisi waktu itu ya kan pandemi juga ya kan jadi aku gak aku gak kebayang itu beratnya buat kamu berat tahun 2020 itu adalah tahun terberat dimana kita pandemi gitu kan kehilangan Ibu yang kita sayang yang selama ini kita jaga betul terus setahun kemudian kita berusaha untuk membangun coffee shop itu di tengah-tengah pandemi begitu buka banyak sekali regulasi dari pemerintah yang membuat kita sebagai pengusaha coffee shop itu agak sedikit kesulitan saya rasa semuanya juga pasti akan kesulitan mengalami hal yang sama dari belajar buka operasional terus juga aturan-aturan segala macem itu berat gitu jadi ya bukan tahun yang gampang buat mungkin kebanyakan dari kita apalagi ditambah dengan ada masalah medis juga begitu ya ini memang gak pernah cerita loh padahal kita sering ketemu gitu ya iya karena memang ceritanya kalau kita yang senang-senang aja iya kalau yang detail mengenai masalah kehidupan bukan tipe kalau gue yang mau cerita tapi akhirnya lu cerita ini apakah yang gue tanya lu cerita karena gue udah berjanji bahwa begitu gue udah agak sedikit baikan gue akan ceritakan ini sama orang-orang karena ada beberapa orang yang pernah terlibat bareng bareng dan pernah ngeliat langsung apa yang terjadi dan gue gak pengen mereka salah paham gue takut lah misalkan syuting gue udah gak bisa syuting lagi lah gue gak mau ada pemikiran orang seperti itu bahwa gue kemarin gemeteran itu karena memang ada sesuatu yang bersifat medis hormonal ya hipertiroid begitu ya dan apalagi yang menarik yang paling dia takut adalah nanti kalau gue gak bisa syuting lagi gimana gak bisa cari duit kan lucu itu penting ya itu kan hidup kita ya kalau sampai kayak misalkan seorang penyanyi tiba-tiba suaranya hilang kan pasti dia juga akan berat gitu gak mungkin bisa gampang terima itu pun sama bukan masalah duit aja sih lebih kayak eksistensi juga kan itu identitas kehilangan power kita itu kan bukan sesuatu yang gampang kemampuan kita untuk syuting untuk ngobrol depan kamera gitu kan itu kan power kita kan begitu mereka hilang susah oke setelah tahu nih pada hari itu dokter bilang oh hipertiroid nih apa yang kamu merasa yes yes bisa diobatin kan yes akhirnya ada sesuatu yang gue bisa persalahkan bahwa gue begini karena lu nih ada sebabnya nih jadi secara psikologis gue udah bisa nge switch dan sekarang bisa lebih tenang untuk bisa syuting untuk bisa ngobrol begitu lebih tenang karena ada yang gue persalahkan nih tiroid ini gitu mungkin orang yang lain mungkin udah aduh gue gue tiroid kalau gue mah lebih ya seneng sih dapet jawaban gitu akhirnya selama ini gue pikir-pikir gue rasa-rasa tuh aneh oh ini toh jawabannya oke setelah tahu ada yang dipersalahkan nah sebelum tahu kamu nyalain siapa diri sendiri itu berat ya ya itu kayaknya gue ngobrol juga sama siapa coba cari apa yang gue rasain gue pikirin itu kan bukan sesuatu yang gampang gue juga gak tahu kenapa begini apalagi orang kamu gak ada yang diceritain gak percaya atau gak punya temen sih Kang temen sih banyak ya karena kan orang sukses itu temennya banyak apalagi orang ganteng terus canda ya temen sih banyak tapi bukan tipikal gue sekali lagi orang yang gampang untuk mencurahkan apa yang gue rasa emang introvert sebetulnya introvert dan memang mereka tidak ada gunanya untuk menceritakan itu karena mereka gak punya solusinya tidak pernah ada solusi dan mereka kebanyakan ya informasi sekecil apa pun tentang kita bisa menjadi bahan jualannya mereka gosip guys gue sama Indra Berhukman kasian deh dia udah telat orang udah tahu kasian ga dia gemeter bahan jualan bahan konten bahan konten aduh bukan konten sih lebih mereka gak pernah punya apa ya istilahnya tuh kayak flow atau segala macam tapi lebih ke ya suka ngejual nama kita lah untuk mereka bisa diterima di sebuah komunitas tertentu gitu dengan ngobrolin gue tuh bisa oh diomongin loh iya bahan omongan oh di gosipin gitu gosipin kalo gue mah jelas gue undang emang gue ngomongin ada ini ya cari pembenaran terus diobatinnya gimana? obatnya apa? obatnya kemarin tuh dikasih sama dokter ini udah terakhir kemarin tuh dikasih obat yang sama seperti bulan lalu jadi ini udah pemeriksaan yang kedua buat menstabilkan hormon sama buat jantung sama dikasih satu tambahan vitamin E vitamin E buat jantung ya karena jantungnya kemarin kerja keras gitu ya iya dan ini sekarang kan kemarin tuh untungnya cepat-cepat diobatin jadinya bola mata gak keluar cuman nih ininya nih suka jadi ada kantung mata atau jadi keliatan kayak capek memang sih mata itu sekarang itu lebih sensitif jadi kalo misalkan terlalu lama nata itu kayak perih jadi harus tetesin obat mata kayak kita pake soft line rasanya kayak begitu dokter bilang terparah bisa sampai apa kalo gak ketemu gak diobatin jantungnya berhenti karena kerja terlalu keras yes karena terlalu diporasi jantung berhenti a.k.a. itu gagal jantung gitu jadi ya untungnya cepet-cepet sih dan pada saat itu lagi puasa dimana kondisi badan itu lagi stabil lagi fit jadinya sekarang dalam waktu sebulan itu udah hilang sama sekali gemeterannya gitu ya masih terasa simptomnya apa? dada masih dagdig-dug-dagdig-dug masih tapi yang paling penting adalah udah bisa konsentrasi tangan gak gemeteran kaki gak gemeteran badan juga gak menggigil gitu dan rambut juga gak rontok terlalu banyak gak rontok gak rontok lagi sekarang gak rontok cuman mata aja nih agak sedikit ganggu karena ada kantongnya yes padahal kita ngeliatnya tetep ganteng ya dia mah bisa terganggu karena kadang-kadang kalo lah itinya kurang bagus nih di kantong mata keliatan banget oh kayak kacamata dong iya kan kayak onasutra dong jadi di doris inda doris aduh tapi sekarang kan dulu kan lebih sensitif ya apalagi kalo ada netizen yang nuduh-nuduh macem-macem ya aduh aku kurusan sih kenapa bro gitu kan ada pertanyaan kayak gitu ya terus ada lagi ih pucet deh jelek kemungkin lagi gitu ya gitu kan terus efek belum nikah jadi pucet semua dihubung-hubungkan dengan pernikahan gitu kayak sekarang penyakit tiroid juga gue gak bilang penyakitnya gangguan tiroid mereka juga pasti makanya nikah biar nanti stabil eh yang ada juga orang-orang banyak udah nikah tuh pada darah tinggi ya tiroidnya gak ada tapi darah tinggi memang salah lain ada gitu jadi jangan menghubung-hubungkan hal-hal kayak begitu tapi ya menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang wajar karena itu yang gue belum punya gitu jadi ya itu akan menjadi bahan omongan dan mengangitkan ke arah sana gitu karena memang gue belum pernah ngelakuin itu nanti kalo udah nikah lain lagi tuh buliannya kayak punya anak dong buruan gitu atau apalagi lah gitu ah paling cuman berapa lama nih nikahnya gitu ya ada yang kayak gitu ya masih ada aja ada yang bilang gini kok kurus banget bang kayak kakek-kakek jadinya terlalu kurus banget ya gitu sirik lo ada yang bilang gini menua bersama waktu iya tapi setidaknya saya menua dalam kegantengan Indra Brugman yang dulu sudah kembali bang kok gak nikah-nikah sih bang padahal kan ganteng urusan gue kenapa lu lewet sih kan gak minta duit dari lu juga wajahnya nakutin dingin gak apa-apa tutup gak usah follow unfollow aja heran dia masih diliat aja loh gantengnya mubazir katanya gitu bodo amat daripada jelek mubazir yang bilang gini kawin udah tua lu bro apa sih itu orang ada aja di komen udah tua orang dia masih muda gimana sih kalian juga kalau setua saya nanti belum tentu seganteng ini ya selucu ini ya jadi untuk mempertahankan kelucuan itu susah ya tapi ngomong-ngomong ini ada yang menarik ya bahwa tadi sih pas di luar tuh Indra Brugman berbicara bahwa kayaknya dia ada rindu untuk syuting lagi itu karena butuh duit atau karena ngerasa udah gak gemeter lagi nih kayak gue udah bisa syuting atau apa bro semuanya semuanya betul bahwa sekarang ini saya lagi butuh duit karena memang saya punya banyak kebutuhan saya udah lama gak syuting gitu jadi kangen juga dan itu yang paling penting adalah dunia gue yang gue tinggalkan dan gue merasa bahwa kayak kok lu bodoh banget ya dimana orang-orang pengen berada di posisi lu tapi lu udah punya itu semua dan lu buang jauh-jauh dulu dibuang jauh-jauh kenapa? karena bosen bosen dan gak mau ada di spotlight terus kan gak enak juga kita lagi apa-apa diomongin gitu sementara gue yang tipikal orang yang masih apaan sih lu gitu gue kan perasaan gue kerja tidak pernah merugikan orang lain perasaan gue kerja ya ya sesuai dengan tracknya gitu tidak pernah yang namanya tuh yang jahat sama orang tapi tetap aja ada orang-orang yang usil yang begitu yang akhirnya membuat gue capek dan gue pengen memprotek keluarga karena kenyamanan keluarga kebahagiaan keluarga itu adalah nomor satu kita kerja mati-matian buat menyenangkan keluarga tapi kalau misalnya keluarga merasa terusik dan terganggu itu menjadi gak ada poinnya sama sekali ternyata setelah lu meninggalkan dunia syuting tercapek gak itu? gak juga ya? orang tetap ngomongin tetap ada kemungkinan keluarga terusik juga betul, betul dan kita kan gak segampang itu mengiris sosok kita di pemikiran orang-orang kita gak bisa begitu dan satu hal lagi bahwa masalah itu pasti akan datang terus jadi kalau kita mau cari aman nanti setelah kita meninggal baru kita akan aman kita gak ada masalah gitu maksudnya dan gue ngerasa bahwa gue tuh kayak orang yang gak bersyukur ya udah dikasih jalannya begini tapi gue buang jauh-jauh dimana orang-orang pada rela ngelakuin apa aja itu bisa ada di posisi yang sekarang di posisi yang gue yang kemarin gitu kan tapi gimana? ada syaratnya gak kalau mau balik ke dunia hiburan lagi? ya honornya gak boleh murah lah itu penting ya? itu penting ya karena produser sekarang itu memang pelit-pelit maksudnya harganya sesuai dengan kapasitas ya? dengan effort saya untuk mempertahankan keadaan ini jadi ganteng itu gak gampang loh ya kan? susah loh dan lucu itu susah loh oiyaiyaiyaiya iyaiyaiyaiya oh ya 2 aku bilangnya gak lucu mengemaskan menggemaskan membangun personality sehingga tetep punya daya tarik milih itu kan butuh usaha dan effort butuh susuk yang banyak dan mandi kembang 반�ih iseng canda serius sempuh ya udah ada yang menawarin belum? Nah kemarin udah ada penawaran Cuman gitu lah Gue tuh bukan tipikal orang yang Kalau misalkan ada penawaran Yang penting horonya udah cocok Selalu pengen perfect gitu Ceritanya at least Lo ubah dikit dong gitu Kemarin produser plus directornya Udah oke Udah setuju Tiba-tiba di perjalanan Ternyata gak bisa ceritanya dirubah Dan gue ngerasa kayak Aduh kayaknya bohongin gue deh Lo cuma ngomong begitu Oke 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 Supaya gue iya Gitu Dan akhirnya Udah lah Mendingan mundur aja Toh juga rejeki masih ada dimana Gue tuh masih ada yang begitu-begitunya Gak bisa yang Melacurkan diri gitu Demi sebuah materi Jadi tetep ada idealismenya Juga tetep ada ya Ya karena gue ngerasa kayak Kita kalau ngerjain sesuatu Harus ada yang menjawab moralnya Kalau kita mempromosikan sebuah produk Kalau memang itu produk kita juga gak suka Berarti gue membohongi publik Hanya demi sebuah materi Ini sejak kapan nih Indra perhubungan kayak gini Perasaan Dari dulu Dari dulu ya Yang rambutnya belatang itu Yes Oh kalau itu belum ada Pembenam gitu ya Karena kalau dulu Main aja gitu kan Kita juga gak tau ceritanya apaan Udah lama sih sebenarnya Makanya itu agak Kadang-kadang Kalau di lokasi syuting itu Sifat gue itu kadang-kadang yang Gampang betean Karena cerita yang berubah-berubah Gitu Gue tuh gak suka yang gitu-gitu Sebenernya industri nya kan begitu Kamu gak takut dicap Ih artis susah nih Udah 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 mbak Sobong High maintenance Udah Udah ya Tapi tetep ada tawaran juga Tetepan Ada Dulu mah ada Masih yang lagi bagus-bagus Sesuai Bener tadi ada bocoran Katanya dia kalau di lokasi syuting Suka disuapin Kalau sama Ika ya Karena memang kadang-kadang Kalau lagi kerja gitu kan Lupa untuk makan ya Si Ika ini memang kayak babysitter Jadi suka disuapin Dan kamu emang tipe yang Apa ya istilahnya Itu sebenernya bukan permintaan aneh Istilahnya lebih menghargai diri Dengan Harus Begini selain jalan cerita Fasilitas Gue harus begini Begini Karena gini ya Kalau misalkan kita untuk Menjadi peran utama Kan gue gak pernah Peran-peran yang lainnya Susah gitu Untuk mempertahankan emosi Itu susah Sementara yang dilihat itu Pasti kitanya Sebagai peran utamanya Sinetron jelek Gak dilihat Gak ditanya sama orang Sinetronnya Yang mana Pasti ini si Indra Waktu itu Sinetronnya jelek nih Gini-gini Jadi kayaknya Itu untuk Sekedar apa ya Kayaknya sesuatu yang Bukan yang berlebihan Tapi sesuatu yang Ya semua orang juga Meminta fasilitas itu Dan memang itu Kita berhak gitu Untuk dapetin Ruang tunggu pribadi Dengan AC Karena kan kita butuh Istirahat Sin kita paling banyak Sebagai pemeran utama Sebagai pemeran utama Nah kalau misalnya Sekarang nih Peran yang datang Tawarannya harus peran utamakah Buat Indra Brugman Gak penting Yang penting gini Perannya diingat orang Perannya penting Mau satu scene Dua scene Tapi peran itu diingat Bukan masalah Banyaknya scene-nya lagi Karena banyak scene Juga percuma Kalau misalkan itu Menjadi sesuatu yang tidak penting Dan tidak diingat orang Oke Dan tadi kan dibilang Kamu kan tadi dibilang sombong Bahwa yang maunya Buat kamu Gak masalah Udah karena udah pernah Tapi yang penting Di mindset kamu adalah Yang penting adalah Kita tidak meminta Sesuatu yang Berlebihan Dan tidak bertindak Berlebihan gitu Sesuai dengan porsinya aja Karena kan kalian gak tau Dan mungkin gak kenal baik ya Kenapa gue begini Kenapa begitu Karena kan ada reason-nya Bukan sesuatu yang Mengada-ada Dan diada-adakan Itu masalah tadi Kembali ke kualitas ya Karena itu tadi kan Orang taunya Indra Brugman Jadi dia harus memilih Sesuatu yang betul-betul tadi Ada pesan yang bagus Yang disampaikan Kualitas yang bagus Kualitas yang bagus Dan tau mungkin kondisinya Ya itu tadi Mood itu susah ya Mood itu susah ya Apalagi dalam situasi yang Apa ya Kita punya pressure Yang cukup berat Pressure-nya apa sih Pressure-nya adalah Ya itu tadi Kayak misalkan Kita terlibat dalam sinetron Pasti orang Melihatnya ini Mati Hidupnya sinetron itu Pasti orang melihatnya Pemain utamanya Gak lihat directornya Gak lihat produsernya Gak lihat jalan ceritanya Pada itu yang berperan penting Kita sebagai seorang Kamu yang kelihatan soalnya Iya Yang mewakili Seluruh Orang lighting Produser Penulis skenario Kan kita yang mewakili Wajahnya lah yang dilihat Wajahnya gitu Tapi kan Ya mereka sih gak dilihat Cuma kitanya doang Jadi seolah-olah tanggung jawabnya Memang berat disitu kan Karena orang lebih gampang Menunjuk yang dikenal Dan dia lihat kan Iya Itu bebannya ya Terus apa lagi capek secara fisik Capek Eh capek 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 karena Kita kan pasti Calling-an paling pagi Pulang paling belakangan Gitu secara fisik kita capek Secara emisional juga kita capek Terus nanti kalau balik ke sinetron Cafe-nya gimana? Gak apa-apa Aku udah jalan Udah banyak pelanggan ya sekarang Udah bisa ditinggalkan Bisa ditinggal benar Ya betul Nanti kalau ada yang itu Yang bandel-bandel Kita sudah berusaha Mempelajari dari yang kemarin-kemarin Kelemahan-kelemahannya apa Yang mudah-mudahan gak ada lagi Cuman kan memang Masalah kopi shop itu kan Permasalahannya Salah satunya itu Semua kopi shop Ya itu tuh apa? Itu tuh Ah jadi ngomong deh Pegawai itu pada nakal Ngambil uang perusahaan Dan itu bukan kerja Satu dua orang Tapi Komplotan Karena gak mungkin mereka Cuman kerja satu orang Karena itu berkomplot Dan kemarin kita mecat Hampir 80% karyawannya Dan sekarang karyawannya Baru-baru Kyo Mesti di training lagi Mesti di training lagi Ngeluarin duit lagi Gimana coba pikiran gak Mana komplain lah Misalkan Sehari-hari itu ada aja Satu dua orang Yang komplain Masalah A, B, C, D Serapis lah Masalah makanan Masalah ini lah Terus juga dari Pihak instansi tertentuin Datang lah Apa segala macem Dengan Kamu harus begini Begain itu kan Mana tau itu punya Nyundra Brookman Iya kan Iya Ada begitu banyak telepon Kamu harus begini Jadi kalau disuruh pilih Enakan mana pak Shooting Enakan shooting Kadang-kadang ada enaknya Tapi gak benar Dengan kita terlepas Dari dunia shooting Dan masuk ke dunia baru Kita semakin menghargai Apa yang kita tinggalkan Apa yang kita dapatkan Jaman dulu Ya itulah Proses kehidupannya Tapi kan gak apa-apa Ini kan pelajaran baru Bukan berarti kamu gak suka kan Tapi ya Butuh Butuh Hal yang lain lagi Iya Butuh bersyukur lah Dengan apapun keadaan kita Gak usah banyak Gak usah cengeng jadi orang Gak usah cengeng Lo cuma dihadapkan Dengan hal begitu aja Kadang-kadang Bikin lo mundur Jangan Lakuin aja Banyak orang yang lebih susah Yang mereka alami Sekarang kita masuk ke Ice Tea Asumsi orang tentang kamu Silahkan minum dulu Oke Sebelum dia jadi Ice Tea Padahal ini harusnya hot tea Enak banget Terima kasih Bukan gue yang hati Terus acting gitu ya Ini asumsi orang Kalau ada orang berasumsi gini Ih udah bro kemana Gak nikah-nikah Karena gak suka cewek kali Ya wajar lah Wajar lah orang begitu Cuman Kadang-kadang gini Kan gue pacarnya juga berapa kali Kalau mau gue gak doyan Kan Ya kemarin kemarin apa kabar tuh Karena waktu itu kan Pacarnya gak Musim gimik-gimikan Gak ada gimik-gimikan jaman dulu Gak ada Kita berhubungan Karena memang dasar Suka atas Suka Suka sama suka Jadi gak ada istilah Gimi-gimi itu gak ada Kamu terakhir pacaran Berapa tahun yang lalu Yang terexpose ya Gue kesel deh Emang ada kak yang gak terexpose kak Kok gue gak tau Udah lama ya Terakhir tuh sama Ya udah gak usah disebutin lah Itu yang akhirnya Udah lama banget Tapi karena memang Endingnya gak bikin happy Jadi itu membuat sebuah Trauma Dan Sampai gue berpikiran begini Gue tidak perlu menjual Kehidupan pribadi gue Untuk mendapatkan sebuah popularitas Ada banyak hal yang bisa kita jual Selain itu Kehidupan pribadi Akan gue jual Pada saat gue sudah menemukan Orang yang memang Bener-bener gue yakin Betul Dia akan menemani gue Sampai Tua nanti Jadi kalau lu lagi pacaran nih Gue undang dirumpi Lu gak akan cerita tentang pacar lu itu ya Sebelum lu yakin Bahwa dia lah Kayaknya gak deh ya Di umur segini mah ya Di kemarin-kemarin juga gak deh Iya sih Aku juga gak tau kan Tapi kalau nikah lu Mau diundang Kalau udah nikah Iya dong Iya kan Kalau gue nikah gitu Terus undang-undang Gue undang lu dateng gitu Di wawancara Oh iya dong Dateng kan Kalau udah nikah Kalau udah nikah Gapain sembunyiin Endorse biar banyak Iya betul juga Jadi kalau mau nikah Hari-hari itu ya Gue bantu Gue bantu Sesuai kebutuhan Kalau ada cewek yang bilang gini Indra Bruckman Kalau di Instagram Posting suka jadi tukang bangunan Dan bikin apa-apa sendiri Itu sebenarnya mah Karena dia pelit aja Gak bayar orang Itu hobi gitu Jangan dilihat tadi manisnya aja Kadang-kadang itu orang suka menjudge dari covernya kan Dia ngeliat bahwa Walaupun mukanya manis Tapi memang hobinya begitu Menger gaji Itu beneran tapi ya Itu beneran Kalau dia dari postingan zaman dulu Tahun 2000an sekian tuh Di bawah tuh di Instagram Itu ada lagi bikin-bikin lemari Zaman dulu Enikmat rasanya itu Membuat sesuatu dari tangan sendiri Ada meet time-nya Oh jadi kayak terapi gitu ya Ya terapi itu kan momen-momen dimana kita berpikir Soal diri kita bagaimana Apa yang sudah kita lakukan Kadang-kadang ya Untuk bahan introspeksi gitu kan Kita harus bagaimana Harus bagaimana itu Pada saat kita ngelakuin sesuatu Yang memang benar-benar sendirian Itu sama kayak kalau waktu aku lagi nyetrika Kadang-kadang Dan bahkan aku bisa menemukan sebuah quote Pada saat nyetrika Nyetrika celana gitu kan Karena apa yang dilakukan Keluarin dulu kantong Dilurusin Jadi kemudian punya materi Itu waktu itu tulisan di pet Menikah itu ibarat Menyetrika celana Luruskan dulu masalah kantong Emang betul sih Banyak perkawinan itu memang rusak Gara-gara kantongnya belum lurus Belum jelas gitu Gerenjel-gerenjel Yang berikutnya kita mau menunjukkan Foto-foto Ini adalah foto Ini kamu Itu aku yang masih ori Percaya gak kalau ini Ini kamu masih ori Enggak emang ori kok Ini masih ada baby fatnya disini ya Masih banyak Ini umur berapa sih? Ini umur 14 Eh 13 deng Tapi gue ngakunya 14 Karena kan saat untuk masuk cover body majalah itu kan umurnya 14 Tapi gue 13 tahun sebenernya Guys ada yang pura-pura tingginya berapa Dia pura-pura umur berapa ya Ada yang dimudah-mudahin umurnya kalau kamu ditua-tuain ya Ya ampun Imut ya cute ya Makanya begitu kurus tuh langsung ada gosip lagi narkoba Iya Ada yang narkoba sama operasi Mendingan digosipin mana? Enggak dua-duanya sih Tapi kalau misalkan operasi memang gue yang menghembuskan Kamu juga menghembuskan? Karena waktu itu kan tiba-tiba dari film jini-jini Terus keluar dari situ olahraga apa segala macem Dan memang seiring bertambahnya umur kan Baby fat disini kan udah mulai hilang Akhirnya agak sedikit berubah mukanya Dan rahangnya agak kelihatan Wartawan bilang bahwa Tiba-tiba aja nyeletuk tuh Dra kamu narkoba ya? Gue langsung gini Apaan sih gitu dalam hati gue Akhirnya kan nyebar tuh Terus orang-orang juga tanya Dra ini gimana di operasi? Iya gue bilang ganti pake tulang anjing Lihat mukanya itu Tapi orang-orang sebagian percaya Lucu banget Gitu padahal gue gak pernah operasi Pada saat itu botoks Botoks emang ya? Dulu padahal belum musim orang botoks ya Dan botoksnya di Singapura Iya yang om Ben bilang Dan pada saat itu harganya itu sekitar 15 atau berapa gitu Untuk dua bulan, tiga bulan Tapi satu bulan setengah juga udah hilang Jadi kamu balik-balik berapa kali tuh? Oh sering berapa tahun? Gajuh pasti banyak banget dong Botoks ya bawaan ya gitu Jadi kadang-kadang kalau senyum juga ya Karena sini kaku kan jadi gak bisa senyum Oh botoks itu bisa ya? Membuat tulang lebih definitif gitu ya? Bukan tulangnya sih sebenarnya Otot disininya di istirahatin Di istirahatin Jadi dia lebih masuk lagi ke dalam Ini keluar Oh Ini dong ada lagi Wuuuuh Beda banget gila Ini kayak pendekar apa gitu Yahwah aja lah gitu Jadi kan? Merotot Gede banget gitu Karena memang lagi rajin olahraga Waktu itu semangat olahraganya memang kenceng Dan gue tipikal orang yang Apa istilahnya ya? Kalau ada saingan itu lebih Giat untuk Olahraga Giat untuk diet Karena gue gak mau tersaingin Apa istilahnya itu? Kompetitif ya? Kompetitif? Yes Begitu kompetitif kan juga di dunia hiburannya Yes Iya Jadi kalau kamu sekarang dimasuk lagi dunia hiburan Dan kamu ya istilahnya kan pasti ada pemeran utamanya Yang lebih mudah dari kamu Boleh Tapi gue usahakan bahwa gue akan lebih dari dia Walaupun peranmu sedikit Tapi Sekali muncul gitu ya Saya tahu bagaimana cara menjatuhkan lawan Bercanda guys Enggak itu Bercanda Terus serius Kadang-kadang mereka itu bisa terintimidasi dengan Betapa menghayatinya kita dan betapa lancarnya dialog kita Dengan tatapan kita begini mereka udah langsung Rupa dialognya Tapi memang apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan SOP perannya gitu Bukan yang sesuai Profesional Being professional aja gitu ya Jadi kamu enjoy ya dunia acting itu enjoy Enjoy Karena bisa melepaskan angan-angan yang memang selama ini sembunyikan Marah Perasaan benci Gitu Dilepasin aja gitu ya Karena indones marah kan sekarang Ya kabar Biasanya kan begitu kan Padahal dalam hatinya Ditanya apa gitu Tapi dalam hatinya Gitu ya Gitu ya Ada banyak yang di repress gitu ya Jadi itu kayak pelarian emosi sebenarnya Kalau dunia acting itu Karena memang kita dituntut untuk selalu baik Padahal kan orang lupa bahwa kita manusia Yang ada sifat-sifat Yang sakit hati juga kalau diomongin begini Yang kesel Itu pelampiasannya Pelampiasannya di sinetron Makanya kalau dia ketahunya Gitu Oh itu berarti di dalamnya Karena yang tertawa hanya mulutnya Matanya tidak ada gerakan Atau dia habis botoks Ya Atau dia habis botoks Eh masih di botoks masih? Botoks Bukan untuk mengecilkan Tapi untuk menghilangkan kerut Beda ya Beda tujuan sekarang Beda ya guys Beda ya Beda ya Beda ya Beda tersona Oke yang berikut ini Kita tunjukkan foto ini Oh itu mama Itu mah Belagi mencuci kaki mama Ya itu memang tradisi kita pada saat lebaran ya Gitu Jadi itu ibaratnya kita Kayak Apa ya Mencuci kaki ibu Karena surga di telapak Kaki ibu Jadi kita cuci Terus air cuciannya kita Minum Sebagai apa ya Kayak Penembusan dosa lah Gitu Tradisi memang keluarga Gitu Dan Udah berapa lebaran tidak bisa lakukan itu? Iya Udah Dari tahun 2022 ya Kepergiannya juga mendadak banget Jadi sampai sekarang tuh masih berpikiran Mama tuh sewakit apa sih sebenarnya Gitu Kok gak pernah ada Tanda Kata-kata perpisahan gitu Gak pernah ada tanda Tapi sebenarnya Tanda sih ada Kalau kita perhatikan Beliau ini kan kalau lagi puasa Masak Dan saya setiap kali puasa Selama beliau masih hidup Saya tuh yang bangunin beliau Untuk Ma Ayo sahur Bangun yuk sahur Setiap kali Dari sekian anaknya Yang perempuan itu Cuma saya yang Salu sengajain Untuk Tidurnya Setelah Selat subuh Karena pengen bangunin mama Untuk Sahur Untuk masak bareng-bareng Gitu Pas lebar Sahur terakhir Beliau itu kan Masak full Dari puasa pertama Sampai Sahur terakhir Se Apa ya Tahun-tahun yang sebelumnya Itu gak pernah sampai tamat Paling Minggu kedua Minggu ketiga Udah Makanan Yang gampang Mie instan Apalah gitu Tapi Terakhir itu Full Beliau masakin Complete Itu mungkin tanda bahwa Tidak akan ada lagi Sahur bareng Untuk Tahun-tahun berikutnya Itu sebenarnya Pantes ya Waktu itu Kok beliau semangat sekali Masak untuk kami Itu aja sih Tandanya Saya masih Masih sedih Kamu bilang Masih suka nangis Iya Saya itu masih Sekarang sih Udah gak terlalu ya Karena kan saya Dikasih tau Jangan terlalu sedih Karena orang meninggal itu Gak langsung meninggal Begitu aja Tapi mereka masih bisa ngeliat Begitu kita sedih Kasian ke merekanya Karena saya Saking sayangnya saya gitu Jadi ya saya tahan gitu Untuk nangisnya Kalau kemarin-kemarin Awal-awal tuh yang Kalau di mobil Kan saya gak pernah ada supir Gatir itu Bisa yang Huuu Gitu Bisa Saking apa ya Sedihnya gitu Kalau Kalau ikat mama tuh sedih Karena Tiap hari kan kita sama-sama Gitu Beliau tuh Kalau apa-apa tuh Ini mama bikin mie instan nih Gak apa aku kenyang Bikin mie mamas Coba-coba dulu Coba dulu Mama cuma pengen dikit aja Selalu begitu Pada beliau lagi lapar Kalau apa-apa Saya pulang ke rumah Langsung Ah udah makan apa Beliau itu Supporter pertama saya tuh Yang paling utama tuh Beliau Apapun yang saya lakukan Beliau pasti support Padahal Misalkan saya lagi ngelakuin apa Beliau ada di samping Ngasih minum Ngasih kopi Ngasih apa Gitu Jadi rasa Sayangnya tuh Bener-bener luar biasa Begitu beliau gak ada Kayak Separuh Dunia ilang Gitu Dan saya mengantarkan Beliau ke rumah sakit Dan beliau meninggal Di dalam mobil Pada saat kita Mau mengantarkan Rumah sakit Jujur ya Saya tuh masih ada Perasaan Bersalah Bersalah karena Pada saat beliau sakit Beliau kan takut Tiba ke rumah sakit Dan saya gak memasakkan Untuk beliau ke rumah sakit Mungkin pada saat itu Ya mungkin ya Kalau Saya paksa aja ke rumah sakit Mungkin beliau masih ada Ada perasaan kayak begitu Cuman Itu kan gak boleh ya Sekarang balik lagi kita Gak tau ajal seseorang kayak gimana Terakhir tuh saya bawa ke rumah sakit Dalam keadaan yang Sebenarnya masih bisa ngomong Pada saat itu hari Jumat Pada saat Saya mau bawa ke rumah sakit Beliau didudukin di kursi roda Hari saya tungguin Beliau Tanya sama adik Aak gak Jumatan Karena kan hari itu hari Jumat Nanti mah Abis ngantarin mama ke rumah sakit Nanti ya Jumatan Begitu saya ini Pas azan Jumat Beliau gak ada di dalam mobil Dan beliau pakai baju Kaos saya Yang warna hitam Saya kan gak pernah ganti Itu baju itu Itu Dan beliau pakai gitu Dan begitu beliau gak ada Guru ngajinya kan Kan kita suka ngaji bareng-bareng keluar Mama memang waktu itu bilang Mama pengen meninggal hari Jumat Gitu Mama pengen meninggal hari Jumat Karena kan Hari Jumat dipercaya Mempunyai keistimewaan tersendiri Gitu Sedihkan karena kehilangan Masih terasa Dan kadang itu proses Walaupun kita Gak pengen ya Iya Saya itu yang Satu hal juga yang saya ambil Pelajaran itu yang sangat berharga Selama pandemi itu Beliau saya jagai Biasanya kan beliau suka Beli sayuran ke depan Saya yang menggantikan beliau Mama di dalam rumah aja Saya yang beli sayuran ke depan Saya beli ke depan Saya cuci Begitu udah bersih Saya bawa ke dalam Begitu selama berbulan-bulan Karena saya takut beliau kena covid Tapi kalau udah Ajal ya Gak bisa kita Hadang-hadang Dan itulah yang Saya apa ya Saya takutnya beliau kena covid Tapi ternyata Kena Hal lain Beliau cuma jatuh di depan rumah Habis itu Keadaannya udah mulai Kurang baik Jadi Sesuatu yang kita Pegang Kuat Kalau memang sudah waktunya lepas Dia akan terlepas Jadi gak perlu kita Memegang erat Sesuatu yang Bener-bener kita sayangin Supaya itu gak terlepas Kalau memang udah waktunya Masih akan terlepas Jadi ya Jangan terlalu mencintai sesuatu Yang berikutnya Ini sekarang Oh itu keluarga Ya Jadi Kami itu keluarga yang cukup Dekat Satu sama lain Dan memang kita dididik untuk Saling sayang Saling support Saling Mengingatkan Dari mulai kita kecil Sampai Kita Insya Allah Sampai maut memisahkan Kita Dan Apa ya Dari zaman dulu Saya itu ikutan Kayak misalkan Peragaan Busana Perlombaan Yang perlu Baju Perlu celana baru Sementara keadaan ekonomi keluarga Itu gak pernah Bukan yang Lebih lah ya Tapi memaksakan Gitu kan Dan Papa Mama harus beliin Baju baru Selama celana baru Mereka gak pernah Yang namanya iri Mereka selalu support Tidak pernah Terucap dari kata-kata mereka Ih Suara mulu Itu yang dibeliin Gak pernah Gitu Dan sampai sekarang Alhamdulillah Saya punya keluarga Yang seperti mereka Punya adik Punya kakak Yang kita bisa menguatkan Jadi seberat Apapun masalah Saya selalu ngeliat mereka Bahwa Ini adalah keberkahan Yang mungkin orang Tidak banyak punya Mereka Banyak di luar sana punya Saudara Tapi Tidak seperti keluarga aku Gitu Aku ngerasa bahwa Mereka yang terbaik Om Ben pernah cerita juga Indra Brugman Aku kena dulu Hidupnya susah dulu Kayak apa sih Kita ampe gini Indra Brugman Gak percaya gitu Nah mukanya begini Iya Nyokap-bokap kan Dulu jual gorengan Bokap itu kan Bapaknya bule Bener-bener dari Belanda Cuman karena Keadaan waktu itu lagi Keadaan perang Jadinya Begitu papa mau lahiran Kakek udah dia Tarik lagi ke Belanda Jadi kehidupan ekonominya Memang Sulit ya Itu sulit Dengan muka bule Keadaan ekonomi sulit Tinggal di kota kecil Kan bukan sesuatu hal yang Gampang Apalagi buat Nenek waktu itu Pandangan orang kan Mengenai orang lokal Nikah sama orang bule Itu bukan hal yang Yang bagus ya Anggapan itu kan Negatif Lahir dari keluarga Yang memang Biasa-biasa aja Dan Buat saya juga Jadi beban Beban gitu Muka bule Kan harusnya orang kaya ya Kalau di sinetron ya Dan itu sangat berpengaruh Ke perkembangan mental Gitu Jadi Dalam pendekatan Kalau misalkan anak-anak Seusia saya Pada saat SMP SMA itu udah mulai Pacaran Saya gak berani Jadi minder itu pernah ya Minder Dan itu kebawa-bawa Sampai Makanya begitu ada Orang liat Saya main sinetron Kok ini bisa ya main sinetron Ini kan orang Ngobrol sama perempuan aja Bisa keringat dingin Gitu Dulu ya Tapi Ya itulah jalan kehidupannya Kita gak pernah tahu Dari mulai yang minderan Akhirnya Bisa menjadi Sesuatu Aktor dengan bayaran termahal ya Mahal banget loh Aku sampe Udah konfirmasi Teman-teman sinetron Emang bener segitu bayaran Iya Ini mahal Aku gak salah pilih temen Eh tapi dulu masih inget gak Waktu Iya kan Emang banyak aku mau wawancarai Anak-anak blasteran gitu ya Kita pikirkan Uh blasteran nih Kalau masuk dunia hiburan Gampang Udah pasti terkenal Modal muka Blasteran gitu kan Tapi sebenarnya masa kecil mereka tuh Kadang-kadang juga ada banyak Ceritanya yang gak semuanya menyenangkan gitu ya Salah satunya itu Muka bule Tapi naik angkot Turun naik gitu kan Yang Terus dikatakan orang Eh bule Tapi Kamu suka digituin juga gak Dibully Karena bule tapi tidak sesuai dengan Harusnya kan bule tuh Gak Susah ya hidupnya gitu Enggak sih Cuman pemikiran saya aja itu Oh gitu Temen gak ada yang ngebully Enggak ada sih Gak ada yang ngebully Cuman Bikin minder ada pada saat ini Misalkan Yang harusnya bayaran Iurang sekolah tuh Tiap bulan dibayarkan Orang-orang pada on time Kita sendiri enggak Oke Karena memang keadaan Ekonomi keluarga yang Pada saat itu Kita juga gak bisa memaksakan Gitu jadi Dari mulai situ Jadi Banyak 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 Ada kejadian lagi Jadi akhirnya jadi nimbun Di otak tuh kayaknya Eh jangan kan gue untuk pacaran Untuk Minkirkan misalkan Gue pergi keluar aja Misalkan Baju gue cuman satu Yang bagus Cuman satu biji Dan itu pun cuman harganya Berapa waktu itu ya Baju jagoannya cuman satu Makanya begitu punya duit Saya beli apapun yang saya mau Gitu jadi ya Ya mungkin karena dulu masih muda Jadi berpikiran bahwa Banyak-banyak Ada kekhawatiran Pikiran Takut ini Itu mikir sendiri disini ya Sebetulnya Karena gambaran di sinetron itu Enggak begitu Yang mana nih gambaran sinetron Yang mana Gambaran di sinetron itu Bahwa Pada saat kalau misalkan Orang turunan bule itu Ya memang harusnya kaya Tidak ada gurat-gurat Jadi anak penjual gorengan Itu gak ada Gitu Jadi ya Antara realita Dan itu kan Kenyataan kan berbanding terbalik Di usia SMP itu kan Bukan hal yang gampang Untuk bisa menelan itu Gitu kan Sampai akhirnya Begitu besar bahwa Dengan banyak kejadian Bapaknya ini pejabat Tapi ternyata korupsi Bapaknya ini juga begini Ternyata begini Eh Gue kok Harusnya bersyukur ya Punya keluarga Punya orang tua Yang memang mereka fight Jualan Begituan Tapi halal Gitu Tidak ada celah mereka Untuk korupsi Dan gue harusnya bangga Punya keluarga Begitu Makanya makin sayang Keluarga Terutama almarhum papa Sama mamanya Gitu Jadi You are the best Gitu Ketika ditemukan Sama om Ben Masuklah dalam Itu kan dunia yang berbeda Dari yang Tadi Minder karena Banyak hal Keadaan ekonomi Terus tiba-tiba Jadi Karena Torbayoran termahal Pernah Star syndrome Pernah dong Pernah Star syndrome Cuman Star syndrome nya Paling Tunggu dulu ya Dia lupa Star syndrome nya Gak pernah ada yang parah sih Kayanya Seinget-seinget gue tuh Gak ada yang parah Gak sih Indra Indra Jadi Karena basic nya Gue tuh orangnya juga Pemalu Gak enakan Jadi Pada saat Bukul lakukan sesuatu yang Salah juga Gak terlalu Mikir-mikir Gitu Kalaupun ada momen Untuk minta maaf Karena kesalahan gue Pasti akan Minta maaf Atau berusaha untuk Memperbaiki keadaan Gitu Lebih ke Star syndrome nya apa ya Kalo misalkan Dipikir bahwa Indra berumah susah Untuk didekatin Karena memang Manajemennya Yang bikin sistemnya Kayak begitu Kayak ala-ala Korea ya Ombe tuh lebih kayaknya Lebih kejam nih Tapi Kita jadi terjaga Daripada kita Dibebasin Akhirnya orang Gampang untuk Dekat dan Mempengaruhi Sesuatu yang Tidak baik Kalo dulu kan Memang kita Diprotek Jadi memang Ekslusifitasnya Memang bener-bener Terjaga Orang ngomongin ABC Dia tetap aja Make Karena memang Apa ya Memang dia Jaga produknya Keren Ombe Ombe tuh gitu-gitu Saya walaupun Banyak sakit hati sama dia You are the best manager Ever The best manager ever Banyak sakit hatinya Iya Ih kalo udah maki-maki Aduh Semua kayaknya Yang diragunan keluar Biasanya marah Kalo apa Apa aja Kita misalkan bergaul Diluar dari Anak-anak manajemen Dia gak suka Lu tau gak Dia tuh ini Kok kayaknya Semua orang Di mata omen Gak ada yang bener ya Dia protektif banget Banget Semuanya Dia begitu Jadi ya Dulu sih kita menganggap Bahwa dia tuh Kayak nenek sihirnya Kayaknya Agak Gelok gitu kan Tapi ya Berasa sih memang itu Membuat memprotek kita Karena lingkungan Dunia entertainnya itu Bukan lingkungan yang Sehat Gitu Banyak Bisikan-bisikan goibnya Bisikan-bisikan goib Tapi gak pernah Kelolosan Untuk bisikan goib Oh sering Makanya kita sering Kena maki Tapi basically Memang dia Awalnya yang ajarin sih Dia gitu Semua kerusakan-kerusakan Di dunia ini Memang yang ngajarin tuh Dia Misalnya Misalkan pergi clubbing gitu Dia ngajarin kan dia Kenapa pada saat kita Clubbing sendirian Lu marah-marah Karena kalau sama dia Dia sekalian merhatiin Kalau yang lain Dia gak bisa Ikut mengawasin Lalu kan ada Ijong Ijong Terus ada Ada dua orang lagi ya Gitu Jadi Ada Hengy Kurewan juga ya Ada Hengy juga Begitu kita keluar Clubbing Ngumpet-ngumpet Karena Om Min lagi keluar kota Tiba-tiba Ada temannya Om Min ngasih tau ke Om Min Si Indra Si Ijong Akhirnya kita kena maki Ya ampun Ya Allah Kayaknya kita ngelakukan Kejahatan apa Gitu Kalau ingat itu Bisa begitu ya Makin-makinya Hal pertama yang Yang pertama kamu beliin Untuk menyenangkan Orang itu apa Rumah ya Rumah Karena Kita tinggal Berpindah-pindah Di rumah saudara dulu Terus Akhirnya saudara mau pakai itu rumah Akhirnya kita pindah Ke tempat kontrakan satu Dan ke kontrakan yang lainnya Pada saat saya punya uang Shooting jini-jini waktu itu Mama waktu itu juga bilang Ada rumah disini Katanya bagus rumah Bekas pajak Berapa mah sekian Langsung beli Terus Kayaknya bertahap Dua kali atau tiga kali Langsung saya beliin rumah Karena Saya pengen mereka menetapi Sebuah rumah yang Mereka akan isi Sampai Nanti mereka meninggal Ada kedangan disitu Kita gak mau Pindah-pindah rumah lagi Seperti dulu Pengen Mereka bisa Ngehias rumah Benah-benah rumah Gitu kan Momen-momen seperti itu Yang pengen saya lihat Dan memang benar Papa itu Tipe kalau orang yang Ngerawat taman Paling apik dia Bersih rumah tuh Jadi saya beliin mereka rumah Walaupun saya belum punya rumah Saya beliin lagi mobil Oh saya naikin haji mereka Gitu Jadi Apa yang Cita-cita mereka Apa yang mereka pengen Selama ini Yang mereka mungkin berpikiran Bahwa itu tidak mungkin terjadi Saya insya Allah Lewat saya Allah mengabulkan Semua permintaan mereka Permohonan mereka Rasanya bahagianya Disini juga ya Luar biasa tuh pasti Dan rumah itu masih ada Masih Dan saya gak mau jual Walaupun Rumah itu udah gak ditempatin Paling kita sesekali Kalau pulang ke Tasik Ya pulang ke situ Nginap disitu Saya kayak apa ya Kayak gak ikhlas aja Kalau Menjual rumah itu Akan hilang Semua memori Tentang mereka Di rumah itu Bagaimana cara Mama Jalan Lagi sender di Pojok meja Bapak lagi begini Gitu Semua yang akan hilang Kayaknya itu terlalu mahal Untuk Digantikan dengan uang Memorinya ya Memorinya Ada barang yang kamu beli Yang nyesel Karena itu kayaknya Impulsif gak penting Banyak sih Kan kaya nih Masih kaya gak sih Lumayan ya Karena kan bergantung relatif Kamu minta nabung gak? Enggak Aku gak minta nabung Karena mungkin Pembalasan dari zaman dulu ya Kita gak bisa Mau beli ini Kayaknya Jadi duit itu habisnya Buat beli apa? Semuanya Banyak Dari mulai Baju Sepatu Barang-barang gak penting Jam tangan Terus juga Menyalurkan hobi-hobi Liburan Liburan mah Gak apa-apa Iya Cuman Banyak sih hal-hal yang Kurang bermanfaat Tapi kalau untuk keluarga Semuanya bermanfaat Gitu Kalau buat Pribadi aja Yang kadang-kadang Suka gak dipikir Kalau belanja Sampai sekarang Sampai sekarang ya Kepala Cahat Senang ya Tapi untuk barang-barang branded Udah di stop Karena Pikir Cukuplah Yang kemarin juga Masih ada ya Untuk sekarang Atau besok ya Enggak sih Kayaknya Enggak sih Udah nih Udah gak penting Untuk membuktikan Apa-apa lagi Oh iya sih Sama diri sendiri juga udah Ya udahlah gitu Udah sampai di tahap itu ya Udah sampai di tahap itu Jadi sekarang ini Jawab dengan jujur Yes Mau cari cewek kayak apa Yang baik Yang bisa menerima Apa adanya Kalau cantik Relatif Yang kuat mental Yang kuat mental Karena Dia pasti akan banyak Diteroran Diomongin ini Enggak mempengaruhi pikirannya Iya Bahkan mungkin Atau teman-teman Baik sendiri juga Begitulah Teman-teman baik sendiri pun Digituin Kita gak pernah tahu Apa hati mereka Yang dia gak pengen Mungkin Biasanya deket sama mereka Tiba-tiba Sekarang kita punya Sesuatu yang baru Pernah ada kejadian Pacar kamu dipengaruhi Kan ini kita baru tahu Beberapa hal juga Tentang Indra Brugman Bahwa tadi Dia itu sebenarnya Orang yang introvert Gitu ya Kalau ada apa-apa Tuh gak gampang Bercerita ke orang Terus juga ternyata Tadi ada insecure-insecure-nya Dulu Gak tahu sekarang Sampai sekarang masih Masih Secure tuh ada Cuman Gak terlalu yang Parah Kalau kemarin Yang parah banget Kalau sekarang Cuman ya Biasalah Degang biasa aja Dia orang yang Walaupun Tertar kenal apapun Keluarga Yang membuat dia Tetap membumi Dan Menjadi orang yang hangat Gitu gak sih Gak dingin Kayak di foto yang tadi Enggak Saya tuh orangnya Walaupun dia terkenal banget loh Tapi Ya Ternyata Keluarga kamu tuh hangat sekali Hangat yes Yes Hangat Gitu kan Betul Betul Ya mudah-mudahan ya Yang terbaik buat kamu Amin Indra Brugman Baik dalam karir Kesehatan terutama Ya Atau apapun lah Di tahun 2022 ini Catat Kamu pengen apa? Saya 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 Selain yang saya terhormat lagi Apalagi yang Kayaknya semuanya udah Dicapai Dan lagi dijalani Saya pengen ini menjadi sebuah keberkahan aja buat semuanya Gitu Karena kalau sukses belum tentu berkah buat apa Kemarin-kemarin juga begitu Denilai orang sukses tapi Cuttingnya happy Saya pengen happy aja Saya pengen happy aja Berkah aja Apapun yang bisa jalani gitu Masalah uang itu urusan kesekian yang penting Kita puas Ada kesenangan gitu Pada saat kita tidur Kita bisa Ada keberkahan Ada keberkahan Gak harus ngoyo Ngotot sampai Membuat batin Tersiksa Dan Kawatnya dan wasos Iya Gak perlu ngoyo Yang penting apa yang kita lakukan Dengan penuh totalitas Dan kehilasan Ikhlas aja Kejalanin Be yourself aja Gak usah takut Lo akan dibenci Karena Sebaik apa-apa Pasti akan ada yang ngomongin Baiklah Indra Brugman Silahkan gitu Jadi siapa waktu itu Pacar terakhir kamu namanya Tapi aku udah gak bisa gementer Cuma gini Tiga doang Cuma-cuma gementer Sekarang malah gak bisa Aduh Oke Guys Itu tadi wawancara kita sama Indra Brugman Lebih intim Lebih deket Dulunya kadang-kadang Kalau wawancara mati Kadang suka bercanda Tapi kali ini Ada banyak hal Yang aku Aku pun sendiri baru Tahu lebih dalam Tentang temanku Indra Brugman Dan Memang aku tidak Salah pilih teman Sudah ganteng Kaya lagi lah Gak ada hubungannya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Semua Sampai ketik Mau minumnya lagi gak Terima kasih Terima kasih